Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa ratusan butir peluru aktif ditemukan berserakan di gorong-gorong jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ngampilang, Yogyakarta, Kami Siang. Berdasarkan hasil identifikasi, peluru tersebut diduga merupakan amunisi pistol jenis FN kaliber 9mm. Inilah 119 butir peluru yang ditemukan di gorong-gorong jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ngampilang, Yogyakarta, Kami Siang. Peluru yang masih aktif ini ditemukan berserakan oleh seorang pekerja galian yang melakukan perbaikan saluran air hujan di sekitar lokasi. Petugas Subdata Semen Penjinak Bom, Brimopolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat laporan, kemudian melakukan olah TKP. Dari hasil identifikasi sementara, petugas menduga peluru ini merupakan amunisi pistol jenis FN kaliber 9mm. Hasil identifikasi amunisi yang ada di lapangan untuk jumlahnya 119, kemudian untuk sementara kami duga amunisi FN. Kalibernya 9mm. Itu masih baru semua atau sudah lama? Itu mungkin sudah 4 tahun jalan lalu. Namun demikian, untuk peruntukan masih bisa digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mengenai siapa orang yang memiliki dan membuang amunisi ke dalam gorong-gorong. Amunisi pun akan diserahkan ke laporan untuk diselidiki. Dari Yogyakarta, Heru Terjoko, Ainews melaporkan.